Putri Harum dan Kaisar Jilid 36. Kini kita harus cari daya bagaimana bisa terhindar dari pengejaran keempat bangsat itu, Ciau Cong dan kawan-kawan, kata Ceng Tong. Bagaimana kalau kita kubur dulu rongkong mamir itu tanya kehlok. Bagus, dan sebaliknya Ali pun dikubur di dampingnya, seru hiang-hiang. Mereka kembali masuk ke ruangan batu tadi. Ternyata rongkong Ali hampir rusak. Di bawah rongkong itu terdapat segulung kertas dari kulit bambu. Tali gulungan itu sudah lapuk dan sampul kertas-kertasnya telah berantakan. Tapi kertas bambu itu masih dapat dibaca karena dicat hitam untuk menjaga dimakan anay-anay. Tulisan pada kertas-kertas itu dalam huruf-huruf Han. Kalimat yang pertama berbunyi, disebabkan utara ada ikan besar, namanya ikan Hun. Demikian bunyi tulisan, terpetik dari kitab Lem Hwa Ateng Karangan Wong Tse, Cong Cu. Tan Kehlok sejak kecil sudah paham akan karangan itu. Dia, kira bakal mendapat sesuatu kunci rahasia, kiranya hanya begitu. Hal mana membuatnya putus asa. Apakah itu tanya Hiyang-Hiyang yang tak mengerti huruf Han? Sebuah kitab kuno bangsa Han? Sekalipun kitab kuno dan sangat berharga sekali, tapi tak berguna untuk kita, dilemparnya bundelan kitab dari bambu itu ke tanah, ternyata di bagian tengahnya samping dari huruf-huruf itu, terdapat guratan-guratan yang merupakan huruf Ui Kuno. Tan Kehlok kembali memungutnya beberapa, justru tepat pada bab ketiga dari kitab Wong Tse, yakni yang Seng Cu dan Pao Ting melepaskan kebau, huruf-huruf Ui di sebelahnya itu ditanyakannya kepada Hiyang-Hiyang. Rahasia menghancurkan musuh, semua di kitab ini, sahut Hiyang-Hiyang membaca. Kehlok melengak dan menanyakan artinya lebih lanjut. Bukankah dalam tulisan Mamir, ada disebut, bahwa Ali telah mendapatkan sebuah kitab orang Han dan dari situ dapat mempelajari Kher bertempur dengan tangan kotong, mungkinkah yang ini tanya Ceng Tau? Wong Tse mengajari orang supaya menjalankan kebaikan. Jauh bedanya dengan pelajaran silat, tertawa Kehlok sambil lempar kitab itu lagi dan memungut beberapa tulang terus berjalan keluar. Ketiga orang itu menanam kedua rangka tulang itu di tepi telaga warna. Ayo kita keluar. Kuda putih itu seekor cian lima, entah bisa lolos dari mulut serigala atau tidak, kata Kehlok. Apakah isi tulisan dari kitab Wong Tse itu tiba-tiba Ceng Tong bertanya, mengatakan tentang seseorang tukang jagal kerbau yang tangkas. Gerakan dari bahu dan lengan, maju mundurnya seng kaki dan lutut, suara dari sajatan pisaunya tepat merupakan noot dari sebuah lagu. Gerakannya tak ubah seperti orang menari, sahutan Kehlok. Wah, tentu bagus seru hiang-hiang. Kalau berhadapan dengan musuh, bisa berlaku begitu, tentu juga hebat, kata Ceng Tong. Mendengar itu, Kehlok terkesiap merenung. Kitab Wong Tse, sejak dulu sudah dibacanya di luar kepala. Tapi ketika nona yang belum pernah mengetahui sama sekali kitab itu mengemukakan pendapatnya, serasa hatinya menjadi terbuka. Kata-kata yang indah dari kitab Wong Tse itu, seperti mengalir dalam ingatannya. Gerakannya pelahan, sedikit saja pisau digerakan, selesailah sudah, bagaikan tanah menutup bumi, tegak mengangkat pisau, memandang keempat penjuru, lenyaplah segala kesangsian. Ah, kalau aku bisa berlaku demikian, tanpa melihat lagi, sedikit kugerakan golok, pasti binasalah bangsa Tseong Chong itu, demikian pikirnya merenungkan isi kitab itu. Nampak perubahan wajahkan Kehlok yang bersemangat. Itu Ceng Tong dan hiang-hiang menjadi haran. Beberapa saat dipandangnya sikap anak muda itu. Tunggulah aku sebentar tiba-tiba Kehlok berseru seraya lari masuk ke dalam paseban. Sampai lama sekali, belum tampak dia keluar. Ceng Tong ajak hiang-hiang menyusul. Di paseban situ, Tan Kehlok tampak sedang menirukan gerakan tangan dan kaki dari rangka. Hiang-hiang cemas karena mengira pemuda itu menjadi kurang waras. Ia segera berseru memanggilnya. Tapi Kehlok tak menghiraukan, setelah menari-nari sebentar, dia kembali mengawasi dengan seksama pada sebuah rangka lainnya. Jangan bikin takut orang, kemarilah seru hiang-hiang. Tan Kehlok tetap tak mendengarnya. Kembali ia menirukan sikap dan gerakan dari rangka itu. Ternyata setiap gerakan dari orang muda itu menimbulkan samberan angin keras. Kini sedarlah Ceng Tong bahwa Tan Kehlok sebenarnya sedang meyakinkan jurus dari semacam ilmu silat. Jangan khawatir, dia tak kena apa-apa. Ayo kita tunggu dia di luar, kata Ceng Tong seraya tarik tangan adiknya. Di tepi kolam telaga warna, kembali hiang-hiang tanyakan halnya Kehlok itu kepada Seng Cici. Mungkin setelah membaca kitab Wong Tse itu, dia mengerti sesuatu jurus ilmu silat yang hebat, maka dia lalu menirukan gerak sikap perangka itu. Baik kita jangan ganggu padanya, Ceng Tong memberi penjelasan. Hiang-hiang dapat dikasih mengerti. Lewat beberapa saat, kembali ia bertanya, Cik, mengapa kau tak ikut meyakinkan huruf-huruf Han dalam kitab itu artinya dalam sekali. Aku tak dapat mengerti. Lagi pula, ilmu yang diakinkan itu juga dalam, aku pun masih belum dapat mengikuti. Oh, kini aku mengertilah kata hiang-hiang rerangka-rerangka itu semasa hidupnya mempunyai ilmu silat yang tinggi. Setelah senjatanya disedot jatuh, mereka bertempur dengan tangan kosong melawan anak buah Sang Lapa. Benar, sahut Seng Tong, mereka bukan berkepandaian tinggi, tapi hanya menguasai beberapa jurus yang liai, bila perlu, untuk mati bersama-sama dengan musuh. Ha, mereka orang-orang yang gagah berani, tapi mengapa ia harus belajar ilmu itu? Apakah ia pun hendak mengajak mati bersama dengan musuh? Oh, bukan begitu, jawab Ceng Tong. Orang yang tinggi ilmunya, tak nanti berlaku nekat begitu. Dia hanya sedang mempelajari sejurus dua jurus yang luar biasa lihainya. Kalau begitu, legalah hatiku, kata hiang-hiang. Beberapa saat lagi, ia mengajak cicinya, Ci, bagaimana kalau kita berdua mandi di kolam ini ah, kau memang anak nakal. Kalau dia keluar, bagaimana kita ya, sebenarnya aku kepingin sekali mandi, walaupun mulut mengatakan begitu, hiang-hiang tak berani mandi, kuatir tan kehlok keburu keluar. Namun sampai sejam lebih, orang muda itu belum juga muncul. Hiang-hiang lepaskan sepatu, kakinya dimasukkan ke dalam air dan kepalanya direbahkan ke pangkuan Ceng Tong memandang ke langit yang putih. Tak berapa lama tertidurlah ya. Kita menengok kini pada Li Wan Chi dan Hai Tong yang pergi mencari Ceng Tong. Taulah apa maksudnya Tian Hang untuk mengutus mereka berdua itu. Dalam hati si anak muda itu. Sekalipun dia merasa berterima kasih atas budi si nona yang telah menolong dan menyintainya itu, tapi selalu dia berusaha untuk menjauhkan diri. Mengapa dia harus berlaku demikian? Ya, mengapa? Anehnya, ia sendiri pun tak mengerti sebabnya. Sepanjang perjalanan itu, Wan Chi selalu mengajaknya bercakap dan tertawa, namun dia selalu bersikap dingin. Wan Chi masgul dan mendongkol. Sewaktu pagi itu ia bangun, diam-diam ia bersembunyi di balik sebuah bukit pasir. Ingin ia mengetahui, apakah He Tong menjadi sibuk karenanya. Tak dinyana, kalau anak muda itu tetap tak menghiraukan. Setelah berkauk-kauk memanggil si nona pak kelihatan, dia terus melanjutkan perjalanannya dengan seorang diri. Bukan main cemasnya Wan Chi. Taulah ia kini, bahwa sukonya itu tak mempunyai perasaan suatu apa kepadanya. Sampai sekian lama ia menangis sedus dan puas menangis, baru ia menyusul. Ah, kau masih di belakang. Kukira sudah berjalan dulu, kata He Tong dengan singkat. Terhadap orang yang berhati seperti batu itu, Wan Chi kualahan betul-betul. Kalau dia sampai menghilangkan mukaku, pedang ini akan memberi penyelesaian di leherku. Diam-diam nona itu mengambil ketetapan. Tengah hari, mereka berjumpa dengan seekor keledai yang kurus kecil. Penunggaknya tengah mengantuk. Orang itu tampaknya aneh. Berpakaian UI, di belakang punggungnya menggemblok sebuah wajan baja yang besar, sedang tangannya kanan memegang sebuah ekor keledai. Keledai itu sendiri ternyata tak ada ekornya. Yang lebih aneh lagi, kepala keledai itu memakai sebuah topi pembesar gilimkun, memakai mata perhiasan di ujung atas dan ada bulu burungnya. Si penunggang itu kira-kira berumur 40 tahun lebih dan berwok. Mukanya berserisai dan tertawa-tawa. Sikapnya peramah. Melihat topi keledai itu, kagetlah Haetong dan Wan Chi dibuatnya. Itulah topi kebesaran yang dipakai oleh Xiao Chong sebagai pembesar dari barisan gilimkun. Tapi mengingat Xiao Chong kini masih terkepung di medan sungai hitam, Haetong mengira, mungkin topi kepunyaan pembesar gilimkun yang lain. Teringat bagaimana nama Chiang Tong itu dikenal oleh semua orang UI, bertanyalah Haetong kepada orang aneh itu, Toa Siok, Paman, maaf, adakah kau mengetahui Cui Iwi Sam berada di mana orang itu tertawa gelak-gelak? Mau apa kau cari padanya? Balasnya menanya. Ada beberapa orang jahat hendak mencelakakan padanya. Kami akan memberitahukan agar ia dapat berjaga-jaga. Kalau kau melihatnya, maukah menyampaikan berita ini? Baiklah. Tapi penjahat macam apa mereka itu seorang yang bersenjata Tokatong Jin, seorang lagi bersenjata Lakhou Jat dan yang ketiga seorang Mongol, Sahut Wan Chi. Ya, mereka bertiga memang jahat, mereka pernah kepingin makan keledai ku ini, tapi sebaliknya mereka kehilangan topinya, orang UI yang aneh itu mengangguk-angguk. Haetong dan Wan Chi saling berpandangan. Kata Haetong, siapakah kawannya lagi ialah si pemakai topi pembesar ini? Tapi siapakah kalian ini? Tanya orang itu. Kami adalah sahabat dari Bok Tulun Lun Hiong. Di manakah ketiga penjahat itu jangan kasih mereka sampai bertemu dengan cuwi ihwi sem, Sahut Hei Toh. Kabarnya Nona Cheng Tong itu lihat juga. Kalau mereka gagal makan keledai ku ini, tentu perutnya lapar. Dan kalau mereka sampai makan Nona itu, itulah hebat, kata orang itu pula. Diam-diam Wan Chi timbul pikirannya. Tahu ia bahwa ketiga Semua adalah orang-orang yang gagah tapi kosong otaknya. Aku akan berdaya untuk membereskan mereka, agar sukuku yang tak memandang sebelah mata padaku ini kenal akan kelihayanku, demikian katanya dalam hati. Mereka di mana? Tolong antar kami ke sana, nanti ku beri sekeping perak, katanya kemudian. Perak aku tak dojan. Tapi biarlah ku tanyakan pada keledai ku, ini mau pergi atau tidak? Sahut orang aneh itu. Mulutnya ditempelkan ke telinga keledai, cuat-cuit omong-omong sebentar, kemudian dia tempelkan telinga ke mulut keledai, seperti mendengari dengan sungguh-sungguh seraya berulang-ulang mengangguk-angguk. Melihat sikap orang yang aneh itu, diam-diam kedua anak muda itu menjadi geli. Sementara itu tampak orang itu mengangkat alisnya dan berkata, setelah memakai topi pembesar, rupanya keledai ku ini menjadi congkak. Dia memandang rendah pada kuda tungganganmu, tak mau jalan bersama-sama, takut kehilangan muka, merendahkan harga dirinya, haitong melengat, pikirnya, kelakuan orang ini aneh sekali, kata-katanya mengandung arti yang dalam. Dia memaki orang-orang yang tak kenal selatan. Adakah dia itu seorang luar biasa yang menyembunyikan diri sebaliknya Wan Chi yang melihat keledai itu kurus, lagi pincang serta kotor, toh masih berlagak, tak tahan lagi ketawa. Lebar-lebar. Ha, kau tak percaya coba mari keledai ku ini kuadu dengan kudamu, kata orang itu. Kuda yang dinaiki Wan Chi dan haitong itu, adalah pemberian dari bok tulun, jadi bukan sembarang kuda. Mendengar orang mau adu lari dengan keledai yang kurus dan pincang itu, segera Wan Chi menyangguti, baik, jika nanti kami yang menang, kau harus bawa kami kepada ketiga penjahat itu, empat, bukan tiga. Tapi kalau kau kalah sahut orang itu, terserah apa katamu sahut Wan Chi. Kau harus mencuci keledai ini bersih-bersih, biar dia unjuk tampang, baik, jadilah. Bagaimana keradunya kau menghendaki ker? Bagaimana? Aku menurut melihat orang berbicara dengan ada yang tetap seakan-akan merasa pasti akan menang. Wan Chi lalu berpikir, apakah betul-betul keledai pincang itu kencang larinya. Tapi dia segera ketawa, apa yang kau pegang itu buntut keledai, sahut si orang aneh itu sambil mengangkat benda itu. Setelah memakai topi kebesaran, sedikit saja ekornya kotor, dia tak mau memakainya, mendengar kata-kata orang itu selalu mengandung arti sindiran yang dalam, makin menaruh perindahan lahai tong. Dia memberi isyarat dengan metu kepada Wan Chi, supaya berhati-hati. Coba ku lihat, kata Wan Chi. Dan ketika orang aneh itu mengangsurkan, ia segera menyambutinya dan membuatnya main-main. Lalu ia menunjuk pada sebuah bukit yang berada di tempat jauh dan berkata, kita lari ke bukit itu. Kalau kau yang sampai lebih dulu, kau yang menang. Jika aku yang tiba, dulu, aku yang menang, bagus. Keledai yang tiba lebih dulu, berarti aku yang menang. Kuda yang sampai lebih dulu, kaulah yang menang, sahut orang itu. Wan Chi minta hei tong pergi ke bukit itu lebih dahulu, untuk menjadi jurinya. Ayo, kita mulai seru. Wan Chi terus cambuk kudanya menyongklang dengan pesatnya. Sekira puluhan tombak jauhnya, ia menoleh ke belakang laliat keledai itu berdingklangan jauh ketinggalan di belakang. Wan Chi tertawa gelap-gelap, makin memperkeras congklang kudanya. Tiba-tiba sebuah bayangan hitam berkelebat di sampingnya. Begitu diawasinya, ternyata si orang aneh itu tengah berlarian dengan memanggul keledainya. Larinya pesat seperti angin puyuh. Saking kagetnya, hampir saja Wan Chi jatuh dari kudanya. Ia cambuk seng kuda keras-keras namun orang itu tetap seperti angin cepatnya berada di muka. Tak berapa lama, keduanya sampailah ke bukit. Kesudahannya, keledai yang naik orang itu lebih dahulu datang dari orang yang naik kuda. Tapi ketika hampir mendekati garis terakhir, tiba-tiba Wan Chi lemparkan buntut keledai itu jauh-jauh ke belakang, seraya berseru keras-keras, kudalah yang tiba lebih dahulu baik orang itu, maupun Hai Tong sendiri menjadi haran. Terang keledai yang datang lebih dulu mengapa Wan Chi mengatakan kudanya yang menang. Hai, Nona Besar, bukankah kita telah berjanji, keledai yang tiba lebih dulu, aku menang. Kuda yang datang lebih dulu, kau menang. Bukankah begitu sembari menyingkap rambutnya yang terurai tertiup angin? Wan Chi menjawab, benar tidak peduli, keledai yang naik aku, atau aku yang naik keledai, pokoknya keledai itu sampai lebih dulu di sini. Ketahuilah, dia memakai topi pembesar. Kalau keledai dungu menjadi pembesar, tentu boleh naik di atas kepala orang, telah kita berjanji di muka, keledai datang lebih dulu, kau menang. Kuda datang lebih dulu, aku menang, bukan tanya Wan Chi mengulangi. Benar dan tidak kita sebutkan, bahwa keledai yang tidak lengkap sampainya juga dianggap menang. Bukankah begitu orang itu mengulut jenggotnya? Sungguh pikiranku menjadi kacau. Apakah yang kau artikan dengan keledai tidak lengkap itu Wan Chi menunjuk buntut keledai yang dilemparkan jauh-jauh itu, katanya, kudeku datang dengan lengkap. Sedang keledaimu kurang sedikit, ekornya masih ketinggalan di belakang orang itu kesima, tapi segera ia tertawa gelak-gelak, katanya, benar, benar, kau lah yang menang. Akanku bawa kalian kepada ketiga telur busuk itu, habis itu buntut keledai di pungutnya, katanya kepada seng keledai, keledai dungu, jangan karena kau telah memakai kopiah pembesar, lalu kau buang ekormu yang kotor itu. Ketahuilah bahwa orang tetap tak dapat melupakan kau lalu ia cemplak keledainya dan kembali berkata, keledai tolol, belum lama kau naik orang-orang tapi kembali orang menaiki kau lagi sekalipun keledai. keledai itu hanya beberapa puluh kati beratnya. Tak lebih berat dari seekor anjing besar, tapi memanggul dan dapat berlari sedemikian pesatnya, terang bukan seorang ahli silat sembarangan. Hai tong buru-buru menjura dan katanya, sumuaiku ini nakal sekali, jangan lociampuelah deni ia. Harap lociampuelah memberi sedikit petunjuk saja, biar Wan PWS sendiri yang mencarinya. Wampuelah tak berani mengganggu pada lociampuelah. Aku kalah, mengapa ingkar orang itu tertawa? Begitu dia putar kepala keledainya, segera berseru pula, Ayo ikut aku melihat orang mau membawanya, Hai tong girang sekali. Tahu dia bahwa ketiga sem mo itu tangguh-tangguh, kalau kesamplokan di tengah padang pasir tentu berbahaya. Dengan ada orang ui berjenggot ini, ia tenteram. Demikianlah ketiganya berjalan dengan pelahan-lahan. Ketika Hai tong tanyakan si dan namanya, orang aneh itu hanya menjawab seperti orang bersendagurau saja. Tapi setiap kata-katanya selalu mengandung arti yang dalam. Sampai Wan Chi sendiri pun terpaksa mengangguk. Keledai pinjang itu lambat sekali jalannya. Hampir setengah hari, baru dapat 30 li. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara kelontangan. Tian Hang dan Ciu Kilari menghampiri. Hai tong memperkenalkannya kepada orang aneh itu. Tian Hang buru-buru turun memberi hormat. Tapi orang itu tak mau membalas, hanya tertawa, istrimu sudah seharusnya beristirahat. Mengapa kau ajak kemana-mana Tian Hang kemekmek? Sebaliknya Ciu Ki merah pada mukanya, ia mencambuk kuda dan lari lebih dulu. Orang ui itu kenal baik sekali akan jalan-jalan dan tempat-tempat del padang sahara itu. Petang harinya ia mengajak sekalian orang ke sebuah dusun. Ketika hampir dekat, banyak sekali-sekali ayam dan anjing lari serabutan. Itulah disebabkan ada sebuah pasukan besar dari tentara Cheng yang baru saja tiba di situ. Penduduk suku i sama mengungsi dengan anak istrinya. Sebagian besar tentara musuh telah dibasmi, sisanya yang luka-luka pun sudah terkepung. Mengapa masih ada lagi? Tanya hai tong dengan heran. Tepat pada saat itu, di sebelah muka ada 20 orang ui lari dikejar oleh belasan serdadu Cheng. Orang-orang itu adalah pengungsi-pengungsi. Demi melihat si berwok, yakni si penunggang keledai itu, mereka sangat girang. Serunya, Nasruddin Afandi, tolonglah kami Tian Hang tak mengerti apa maksud jeritan orang-orang itu, kecuali kata-kata Nasruddin Afandi itu. Dia duga, tentulah nama orang berjenggot itu. Ayo kita lari seru Afandi terus larikan keledainya ke tengah gurun. Pengungsi-pengungsi itu mengikutinya, dan serdadu-serdadu Cheng itu pun tetap mengejarnya. Tak berapa lama, mereka sudah terpisah jauh dari dusun itu. Selama itu, ada beberapa wanita ui yang ketinggalan dan tertangkap oleh kawanan serdadu Cheng. Melihat itu, Ciu-Ki tak kuat menahan marahnya, memutar kudanya ia terus menyerang. Seorang serdadu segera terpapas kutung kepalanya. Kawan-kawannya segera maju mengepung, tapi Tian Hong, Hai Tong dan Wan Chi keburu datang menolong. Sekonyong-konyong Ciu-Ki rasakan. Dadanya sesat. Matanya berkunang-kunang. Melihat orang simpan golok dan mengurut-turut dada, seorang serdadu cepat maju menyerang. Rasa muak makin menghebat, dan sekali muntah, ludah tercampur kotoran keluar. Dari mulut Ciu-Ki tepat menyemprot ke muka si serdadu. Selagi serdadu itu sibuk menghapus kotoran, Ciu-Ki telah menambasnya hingga binasa. Tapi karena menggunakan kekuatan, tubuhnya kelihatan sempoyongan. Buru-buru Tian Hong menyanggapi dan menanyakannya. Pada saat itu, Hai Tong dan Wan Chi pun telah dapat membunuh dua-tiga musuh. Sisanya, lari ketakutan. Tampak Afandi mengangkat wajan bersihnya, diputar-putar terus ditutupkan ke atas kepala seorang serdadu seraya berseru, di bawah wajan ini ada semangka busuk dan sekali Wan Chi menusuk, karena kepala tertutup, habislah nyawa serdadu itu. Kembali Afandi mengangkat wajannya, dan kembali ditutupkannya kepada lain serdadu. Wan Chi pun lagi-lagi tinggal menusuk saja. Entah orang UI itu pakai ilmu apa, tapi sekali menutup, serdadu-serdadu itu tak berdaya menghindar. Demikianlah, kerjasama antara Afandi dan Wan Chi itu, telah berhasil membasmi bersih belasan serdadu. Bukan main girangnya Wan Chi. Paman berwok, wajanmu hebat benar katanya. Ya, pisau pemotong sayurmu, juga boleh, sahut Afandi tertawa. Wan Chi melengat. Baru ia mengerti, kalau yang dikatakan pisau pemotong sayur itu adalah pokiamnya. Tian Hang dapat menawan seorang serdadu dan mengompres keterangan. Serdadu itu ketakutan setengah mati lalu menerangkan bahwa dia adalah anggota pasukan bala bantuan untuk Tiau HWI. Tian Hang suruh dua orang pengungsi yang berbadan sehat, supaya lekas-lekas ke kota Yarkant untuk memberitahukan hal itu kepada Bok Tulun, agar dapat bersiap-siap. Enyahlah bentak Tian Hang sembari mendupak serdadu itu hingga bergelundungan beberapa meter, terus melarikan diri. Setelah itu, Tian Hang lalu menghampiri seng istri untuk menanyakan keadaannya. Chi Uki kemerah-merahan mukanya, ia melengos tak mau menjawab. Kerbau betina akan melahirkan anak kebau, kerbau jantan yang sedang makan rumput itu pasti senang sekali. Tapi ada beberapa keledai dungu yang makan nasi, sedikit pun tak mengerti, kembali Afandi mengoceh lucu. Tiba-tiba Tian Hang kegirangan, mukanya berseri-seri tertawa, tanyanya, Lo Chiampo bagaimana bisa mengetahui heran, si kerbau betina hendak melahirkan anak kebau, kerbau jantan tak tahu, sebaliknya keledai bisa tahu, tertawa Afandi. Obcehan yang lucu itu, membuat semua orang tertawa geli. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya lagi. Menjelang petang hari, mereka mendirikan kemah. Dalam pada itu, Tian Hang menanyakan lebih jelas kepada istrinya. Seekor kerbau dungu, masa bisa tahu Chiuki menggoda? Kalau dia seorang anak lelaki, harus si Chiw. Ayah dan ibu tentu girang sekali. Ha, sekali-kali jangan sampai menurunkan sifat aneh seperti kau, Tian Hang nasihati seng istri supaya menjaga diri baik-baik. Keesokan harinya Afandi berkata kepada Tian Hang, sekira 30 li lagi adalah rumah tinggalku. Ada seorang istriku yang cantik di sana, benarkah itu? Aku harus menemuinya. Bagaimana ia bisa? Menyukai seorang berwok seperti kau Wan Chi memutus. Ha, ha, itulah rahasia Afandi tertawa. Tak baik kalau istrimu berkuda ikut dalam perjalanan, lebih baik mengasuh di rumahku. Nanti kalau sudah dapat membekuk ketiga telur busuk itu, kita jemput dia, kata pula Afandi kepada Tian Hang. Tian Hang haturkan terima kasih. Sedianya Chiuki tak mau, tapi mengingat kedua engkau dan seorang adik lelakinya meninggal semua dan kini anak yang dikandungnya itu bakal memakai si keluarganya, terpaksa ia menurut. Di muka rumahnya, Afandi mengetuk-etuk wajannya hingga kedengaran suara berkerontangan yang nyaring. Pada lain saat, muncullah seorang wanita kira-kira berumur 30 tahun. Rupanya benar-benar cantik sekali, kulitnya putih dan halus. Demi melihat Afandi, girangnya bukan kepalang. Tapi mulutnya tak henti-hentinya memaki, ha, berwok, kau ngelayap kemana? Mengapa baru sekarang ingat pulang? Apakah kau masih ingat padaku? Sudahlah, jangan ribut-ribut. Apakah sekarang ini saja tidak pulang? Lekas sediakan makanan. Kau punya pak jenggot ini sudah lapar sekali sahut si berwok. Lihatlah, wajah yang sedemikian cantik ini, masa belum kenyang bagimu sahut istri Afandi. Benar. Wajahmu yang cantik ini adalah sayur mayut. Tapi jika harus dimakan dengan roti, tentu lebih cantik lagi. Istri Afandi menjiwir pelingah suaminya. Ia berkata, tak kuijankan kau pergi lagi terus. Wanita itu lari masuk, kemudian keluar lagi membawa macam-macam roti dan kueh-kueh, buah semangka, madu dan daging kambing. Tengah mereka sememakan, di luar. Terdengar suara hiruk-tikuk, dan masuklah sekawanan orang UI. Mereka saling berebutan melaporkan halnya masing-masing kepada Afandi. Dengan tertawa-tawa, Afandi melerai percederaan mereka. Dan orang-orang itu pergi dengan puas. Baru saja mereka berlalu, kembali ada masuk dua orang, seorang anak-anak dan seorang tukang pengangkut. Nasruddin, Ohloya mengatakan, wajannya yang kau pinjam itu harus dikembalikan, kata si anak. Afandi memandang ciuki sekejap, lalu katanya seraya tertawa, bilanglah pada Ohloya, wajannya sedang mengandung, dan tak lama akan melahirkan anak. Sekarang tak boleh banyak sekali bergerak, anak itu melongo heran, tapi terus berlalu pergi. Mau apa kau cari aku? Kini Afandi bertanya pada si tukang pengangkut. Tahun lalu aku makan seekor ayam di sebuah hotel di sini, jawab orang itu. Selesai, makan ku minta si pengurus membuka rekening. Tapi orang itu menjawab lain kali saja, tak perlu terburu-buru. Kukira pengurus itu seorang baik-baik, ku haturkan terima kasih padanya. Dua bulan kemudian ku datang akan membayar. Dia menghitung jari, dan mulutnya tak henti-hentinya menyebut jumlah, seakan-akan rekening itu tak terhitung banyak sekalinya. Berapakah harga ayamu itu? Bilanglah ku berseru, pengurus itu memberi isyarat dengan tangan, supaya aku jangan mengganggunya, harga seekor ayam, taruh kata yang paling besar dan gemuk sendiri, paling banyak sekali hanya seratus uang tembaga istri Afandi menilak. Begitulah memang dugaanku, kata si tukang pengangkut itu. Tapi ternyata setelah menghitung-hitung hampir setengah hari, pengurus itu berseru, dua belas cil perak. Astaga istri Afandi menepuk tangan karena terkejut. Mengapa semahal itu dua belas cil perak dapat dibelikan beberapa ratus ekor ayam? Memang telah ku katakan begitu kepada si pengurus hotel. Tapi apa jawabnya? Ia berkata, tak salah barang sedikitpun. Coba kau hitung, andai kata ayam ku tak kau makan, dia tentu sudah bertelur. Dan telur-telur itu tentu akan menetas anak ayam. Kalau anak-anak ayam itu besar, tentu akan bertelur lagi dan begitu seterusnya. Masih bermacam-macam kata-kata pengurus itu dua belas cil perak masih murah katanya paling akhir. Sudah tentu aku tak sudi digorok begitu. Dia serat aku ke tempat hartawan Ohloya minta keadilan. Habis mendengar laporan si pengurus, Ohloya minta supaya aku lekas-lekas membayar. Katanya, kalau aku berani menayal-ayalan, begitu telur-telur itu menetas, pasti lebih besar lagi jumlah utang yang aku harus bayar. Nasruddin, tolonglah kau adili urusan ini, baru ia berkata sampai di sini, anak kecil suruhan Ohloya tadi datang kembali. Katanya, Ohloya bilang mustahil wajannya bisa mengandung. Dia tak percaya dan minta supaya barang itu lekas-lekas dikembalikan. Afandi menuju ke dapur, ia mengambil sebuah wajan kecil dan diberikan pada si anak. Apa ini bukan anak wajan? Berikanlah ini pada Ohloya katanya. Dengan setengah kurang percaya, anak itu membawa pergi anak wajan itu. Malam ini mintalah Ohloya adakan sidang terbuka, kata Afandi kepada si tukang tadi. Kalau aku kalah, bukankah malah akan mengganti 24 cil perak? Jangan khawatir, tak nanti kau kalah orang itu mengaturkan terima kasih dan minta diri. Tiba-tiba Afandi memandang ke atas wungan rumah, mulutnya berkemak kemih. Apakah sudah kenyang tanya seng istri? Afandi tak menghiraukan. Hampir setengah bulan tak pulang, sekali pulang yang disibuki urusan lain orang. Belum pesanan orang dikerjakan, terus bergegas-gegas mau pergi lagi, istrinya mengomel. Lalu diambilnya tiga uang tembaga dan sebuah mangkok, diberikan pada Afandi, katanya, belikan aku semangkok minyak, jangan bikin kapiran, Afandi menurut. Dalam hati Nuan Chi timbul rasa kagum dan heran akan jiwa Afandi yang suka menolong kesukaran orang. Aku ikut, paman berwok serunya. Dengan memegang mangkuk dan uang, Afandi menggerendeng sambil berjalan. Seekor induk ayam bertelur beberapa butir, menetas jadi beberapa ekor anak ayam. Anak ayam menjadi besar dan bertelur pula. Ah, bagaimana Carol menghitung harganya tiba di warung, uang Afandi letakkan di atas meja, dan mangkuk diangsurkan. Si penjual segera menuangkan minyak. Ternyata mangkuk itu tidak muat. Kak Nasruddin, sisa minyak ini dituang di mana? Tanya si penjual. Setelah bertelur, kembali menetas anak ayam lagi, demikian Afandi menggumam sambil membalik mangkuk tanpa pikir hingga minyak di dalamnya tumpah. Tuangkan dilekukan bawah ini, serunya sambil menunjuk ke bawah mangkuk. Melihat itu Anci tertawa keras, namun Afandi tak menghiraukan. Tuangkan di sini katanya pula. Si penjual segera menuangkan sisa minyak yang tinggal sedikit itu. Setiba di rumah, seng istri heran. Hai, tiga uang tembaga masa hanya dapat minyak sebegini? Kita ada tetamu dan perlu menggoreng kueh-kueh yang banyak sekali, tanya istrinya. Tidak hanya ini, di sebelah sini masih ada, kata Afandi sambil membalik mangkuknya. Dan sisa minyak itu jadi tumpah lagi dan kosonglah isi mangkuk itu. Istrinya mendongkol dan geli. Buru-buru di pesutnya badan suaminya yang ketumpahan minyak itu. Tiba-tiba, kap, Afandi mencium muka seng istri. Karilah akal. Lekas gorengkan kueh katanya. Minyaknya, tanya si istri. Minyak? Bukankah aku barusan dari warung membeli semangkuk minyak tapi serta teringat akan kebodohannya tadi, Afandi tertawa tergelak-gelak. Begitu sambar mangkuk, dia berlari-lari membeli lagi ke warung. Tak berapa lama, si tukang tadi muncul lagi, katanya, Paman Nasruddin, Ohloya telah memanggil persidangan besar, harap kau lekas ke sana, aku masih ada, urusan, sebentar lagi, sahup Afandi. Orang itu gugup sekali, beberapa kali dia keluar masuk ke dalam rumah Afandi, untuk mendesaknya. Kini baru Afandi terpaksa menurut. Tianhang dan kawan-kawannya ikut pergi untuk menyaksikan sidang itu. Di pusat kota sudah berkumpul 7-800 orang. Di tengah-tengah itu duduk seorang gemuk yang berpakaian jubah sutera kembang. Mungkin itulah dia yang disebut Ohloya. Nampaknya mereka sudah lama menantikan Afandi. Afandi, orang itu mengatakan kau akan jadi pembelanya, mengapa baru sekarang kau datang? Tanya Ohloya. Afandi memberi hormat lalu jawabnya, Maaf, karena ada urusan penting, aku sampai terlambat, apa betul ada lain urusan yang lebih penting dari pengadilan ini tentu? Coba pikirkan, besok pagi aku hendak tanam gandum. Tapi bibit gandum masih belum matang. Ku bakar 3 taker gandum, lalu kemakan, maka ku datang terlambat, kata Afandi dengan berulang-ulang memberi hormat. Ngaco belos seru Ohloya dan si pengurus rumah penginapan itu. Gandum sudah dimakan, mana bisa ditanam? Orang gila semacam kau, mengapa jadi pembelas semua orang yang hadir di situ pun tertawa? Namun Afandi hanya mengurut-urut jenggotnya dan tersenyum. Setelah suara tertawa reda, berkatalah Afandi, benar, benar. Lalu ayam yang sudah dimakan orang, dari mana bisa bertelur yuh rendah tampik sorak para hadirin. Afandi dipanggul beramai-ramai dan dielulu orang banyak sekali. Akhirnya Ohloya mengeluarkan putusan, seekor ayam yang dimakan orang itu, cukup dibayar seratus uang tembaga bukan main girangnya orang tadi. Sebongkok uang tembaga segera diserahkan kepada si pengurus hotel. Kelak aku tak berani lagi makan ayamu serunya sambil tertawa. Terpaksa si pengurus hotel mengambil uang itu, terus berlalu. Semua penduduk yang hadir dalam sidang itu, mengiringkan di belakangnya seraya memperolok-olok dan memakinya. Malah ada beberapa anak nakal melemparkan batu ke punggurit pengurus hotel itu. Sekarang wajanku yang kau pinjam itu melahirkan sebuah anak wajan elok, kata Ohloya pula seraya menghampiri Afandi. Dan kapan dia melahirkan yang kedua kalinya tiba-tiba Afandi kerutkan dahinya, dan berkata dengan sedih, Wah, Ohloya, maaf, wajanmu telah meninggal dunia. Ngaco, wajan bisa mati senta Ohloya mengapa tidak? Kalau dia bisa beranak, tentu bisa mati juga, sahut Afandi dengan sabar. Penipu, kau mau mengelapkan wajanku, kata Ohloya. Baik, mari kita timbang, Afandi juga mulai berteriak. Teringat oleh Ohloya, ia sendiri serakah dan mau menerima anak wajan. Hal itu, kalau sampai diketahui orang, alangkah malunya. Maka seperti si gagu makan empedu, atau orang yang tak dapat menyatakan penderitaannya, akhirnya Ohloya melamai-lambaikan tangan, terus menyelinap pergi di antara orang banyak sekali. Setelah dapat mengingusi si hartawan Ohloya yang suka menindas si miskin itu. Afandi girang bukan buatan. Mendungak ke atas dia tertawa terbahak-bahak. Selagi begitu, kedengaran sebuah suara memanggilnya, Hai, berwok, kau memikin onar apa di situ ketika Afandi berpaling, dia girang sekali, karena orang itu bukan lain adalah Tianti Kai Hiapuan Susiau. Kedua orang aneh itu, yang satu tinggal di sebelah selatan dan lainnya di sebelah utara, adalah orang-orang gagah yang menjalankan perikebajikan, menolong yang lemah dan menindas yang jahat. Keduanya mempunyai ilmu silat yang luar biasa, dan sama-sama saling mengindahkan. Buru-buru Afandi memegang tangan Kauai Hiap, seraya tertawa. Ha, ha, kau si orang tua ini, ayo, ke pondoku untuk menengok istriku. Apanya yang mengherankan pada istrimu, mengapa selalu kau buat buah tutur saja? Kata-kata Kauai Hiap tak dapat dilanjutkan, karena keburu Tian Hang dan Hai Tong datang memberi hormat. Kedua orang ini pernah melihat Tan Kehlok mencatur dengan orang tua ini di gereja Giyok Hai Chuan dulu, maka taulah mereka bahwa dia adalah suhu dari Tiong Tochunya. Sudahlah sudah, aku bukan suhumu, mengapa kalian menjura-jura begitu? Dan di mana Kehlok Tan Chong Tochu berangkat lebih dulu dari kita, Ai, Tan Lo Yacu dan Lo Tai Tai juga datang seru Tian Hang, lalu memberi hormat pada Tian San Siang Eng yang berada di belakang Kauai Hiap. Tapi ia segera menjadi kaget demi dilihatnya Kuan Bing Bwe menuntun kudek putih tunggangan Tan Kehlok. Tanpa sungkan-sungkan ia pun menanyakannya. Kudapatkan kudek putih kepunyaan Chong Tochumu ini sedang berlari-lari di padang pasir. Kami bersusah payah mengejar baru dapat menangkapnya, sahut Kuan Bing Bwe. Eh, ha, apa Tan Chong Tochu dalam bahaya tanya Tian Hang dengan kaget. Lebih dulu rombongan orang-orang itu menuju ke rumah Afandi, setelah selesai dahar segera mereka pergi pula dan Chiuki ditinggal di situ. Melihat baru setengah hari suaminya datang dan segera akan pergi lagi, istri Afandi menjerit-jerit dan menangis saya memegang jenggot seng suami. Afandi menghiburinya, namun, ia tetap mengiang-ngiang. Kau minta jenggotku ini. Baiklah seru Afandi sambil tiba-tiba mencabut belasan utas jenggotnya, disesapkan ke dalam tangan seng istri terus melesat keluar. Sambil menunggangi keledai pincang yang besarnya tak melebihi seekor anjing besar kepunyaan Afandi itu, kedua kaki Afandi seperti jujul sampai ke tanah. Tampaknya keledai itu seperti berkoki enam. Hai, berwok, apa yang kau tunggangi itu? Kucing atau tikus tanya kau Ai Hiap dengan tertawa. Masakah ada tikus sebesar ini sahut Afandi? Mungkin tikus besar, seru ke Ai Hiap. Demikianlah sambil bercanda, mereka menuju ke sebelah barat. Wan Chiang naik kudep putih kepunyaan luping itu, dapat berjalan pesat dan berada di sebelah depan. Sampai hari sudah sore, ternyata mereka baru berjalan tiga puluhan li, hal ini membuat mereka gelisah. Lo Chiang pual, Chong Tochu kami mungkin dalam bahaya, kami terpaksa akan berjalan lebih dulu, akhirnya Tian Hong berkata kepada Afandi, karena tak sabar melihat jalannya keledai yang menggermit seperti semut itu, baik, baik, sesampai di kota sebelah muka sana, akan ku beli seekor keledai yang berguna. Keledai bodoh ini tak berguna, tapi dia senantiasa menganggap dirinya jempol sendiri, sahut Afandi. Tapi ternyata begitu keledai dikerak, binatang itu terus lari menyusul Wan Chi. Tinggi keledai itu hanya separohnya kuda putih. Nona, seharian ini mengapa kau kelihatan bermuram dujah saja tanyanya kepada Wan Chi. Tiba-tiba teringat oleh Wan Chi, sekalipun orang ini luar. Biasa kata-katanya seperti orang sinting, tapi mengandung arti yang dalam. Setiap ada orang UI mendapat kesukaran, mereka tentu datang meminta pertolongan padanya. Maka berkatalah Nona itu, Paman Jenggot, terhadap orang yang tak kenal Budi, kau akan bertindak bagaimana akanku kerudungi dengan wajanku ini, dan kaulah yang menusuknya, bukan begitu, sahut Wan Chi sambil gelengkan kepalanya. Misalnya orang itu adalah orang, orang yang paling akrab denganmu. Makin kau berlaku baik kepadanya, makin dia unjuk tingkah seperti keledai, Afandi tertawa mengurut jenggotnya. Segera dia dapat menangkap maksud si Nona itu, katanya, setiap hariku menunggang keledai, jadi taulah aku akan watak keledai. Ya, memang ada caranya, hanya saja tak boleh care itu sembarangan kuajarkan padamu, Wan Chi tertawa riang, lalu memujuk dengan lemah lembut, Paman jenggot, apa syaratnya agar kau mau mengajarkan harus melalui perlombaan lagi, kalau kau menang baru kuajarkan, baik, kita berlomba lari lagilah, kata Wan Chi tertawa-tawa. Lain macam perlombaan saja, lomba lari sekali ini kau tentu kalah, kata Afandi Seraya mengeluarkan buntut keledainya, karena sekarang aku pasti tak dapat kau akali, kalau tak percaya, mari kita boleh coba lagi, Wan Chi membandel. Baik, akan kulihat kau punya ilmu apa lagi, Afandi menunjuk pada sebuah desa yang berada di sebelah muka, lalu katanya, siapa yang mencapai di rumah pertama, dia yang menang baik, Paman jenggot, kau tentu kalah lagi seru si gadis. Dan sekali kaki Wan Chi dikempitkan, kuda putih itu melesat ke muka seperti anak panah pesatnya. Pada lain saat, Afandi pun segera memanggil keledainya, terus menyusul. Kuda putih itu adalah seekor kuda sakti yang tak ada taranya. Larinya benar-benar seperti kilat, maka sekalipun ilmu mengentengi tubuh dari Afandi itu sudah sempurna sekali, namun tetap tak dapat menyusulnya. Baru dia berlari setengah perjalanan kuda putih itu sudah sampai di dusun itu. Ha, kembali aku diakali nona kecil itu. Kutahu kuda putih itu kuda sakti, tapi tak mengira kalau larinya sedemikian pesatnya, kata Afandi dengan tertawa. Tian San Siang Eng terkesiap menyaksikan itu. Memanggul seekor keledai, itu masih tak menghelankan. Tapi bagaimana orang UI itu seperti orang terbang larinya, sungguh membuat mereka tunduk. Jika bukan kuda putih itu, pasti akan terkalahkan. Tepat pada saat itu, kuda putih kedengaran bebengar keras serta kakinya depan melonjak-lonjak ke atas. Wan Chi coba menahan lesnya, tapi tak kuat. Dalam sekejap saja, kuda putih itu sudah mencongklang keluar dari desa itu. Hal itu telah membuat cemas semua orang yang segera sama mengejarnya. Kuda putih itu mencongklang pesat ke arah padang pasir. Dia lari menuju ke arah beberapa orang, dan tiba-tiba berhenti. Wan Chi turun dan berbicara dengan mereka. Tian Hang dan kawan-kawan yang menyusul dari belakang itu, tak dapat melihat jelas siapakah orang-orang itu. Tapi segera kuda putih itu kelihatan lari balik, begitu dekat, barulah Tian Hang mengetahui bahwa penunggangnya sudah berganti dengan Lu Ping. Dan malah di belakangnya, tampak pula Bun Tai Lei, Jun Hwa, Chi Yang Chin dan Xin Lai. Sementara yang paling belakang sendiri, ada seorang penunggang yang rambutnya sudah putih, menggendong pedang, dan sedang memimpin Wan Chi dan bercakap-cakap dengan asiknya. Kiranya, dia adalah Liok Hwa I Ching. Hai Tong buru-buru menghampiri Hwa I Ching dan menjurah, Susok serunya terus menangis dengan sedihnya. Hwa I Ching mengangkatnya bangun. Ia, sendiri pun mengucurkan air mata. Telah ku dengar akan perihal Su Humu, maka bergegas-gegasku susul kemari. Di tengah jalanku bertemu dengan Bun Suya yang kebetulan pun akan menangkap bangsa itu, sudahlah, kita tentu dapat membalaskan sakit hati Su Humu menghibur Hwa I Ching dengan tak lampias. Tian Hang dan lain-lainnya pun menghiburi, baru Hai Tong menjadi tenang. Dengan adanya setian banyak sekali jago-jago yang kosen itu, Chiao Chong pasti tak dapat lolos. Hanya yang menjadi pikiran mereka adalah keadaan Tan Kehlok dan Cheng Tong yang masih belum diketahui itu. Setiba di dusun itu, mereka mengasuh. Afandi betul juga membeli lagi seekor keledai, selama itu diam-diam wanci mengikutinya. Afandi seperti tak menghiraukan, dibelinya seekor keledai yang dua kali gemuknya dari keledainya yang lama, lalu keledai kerdil itu dijualnya. Kopiah pembesar telah menyilaukan keledai dungu ini, maka takanku biarkan dia memakainya lagi, katanya sembari membanting kopiah milik Tio Chiao Chong itu ke tanah dan diinjak-injaknya sampai rusak. Setelah Afandi membayar harganya, wanci bantu menuntun keledai itu. Dulu ku pelihara seekor keledai, demikian Afandi. Bercerita, wataknya bengal tak mau tunduk pada orang. Ku suruh jalan, dia berdiri. Kalau ku suruh berdiri, dia berputar-putar. Pada suatu hari, ku suruh dia menarik pedati kepenggilingan yang letaknya tak jauh, tapi entah apa sebabnya, dia membangkang. Makin ku paksa, makin dia berkeras memblot, tidak maju malah mundur. Aku menjadi serba salah, mau mengelus-elus atau menghajarnya. Coba kau terkah, apadai aku tanya Afandi. Tauanci bahwa orang UI itu tengah bercangkeraman dengan kata-kata kiasan. Maka ia mendengarinya dengan teliti, tak berani tertawa. Kau orang tua, tentu punya akal, demikian jawabnya. Waduh, kalau nona besar pingin menjadi menantu, apa saja tentu mau melakukan. Dulu memanggil aku paman jenggot, kini panggil kau orang tua, selebar mukawan cim menjadi merah jengah. Aku bertanya tentang keledaimu, katanya kikuk. Baiklah. Kemudian ku mencari akal, dan berhasilah. Ku tarik keledai itu berputar ke arah belakang. Penggilingan di sebelah timur, ku hadapkan keledai itu ke barat, lalu ku maju mencambutnya. Keledai itu membangkang dan malah setindak demi setindak mundur, dan mundur hingga sampai ke tempat penggilingan itu. Wanci mendengarkan dengan asiknya, mulutnya berkemak kemik, kau suruh dia ke timur, dia senantiasa menuju ke barat, kalau begitu, suruhlah dia menuju ke barat, bagus, memang begitu, kata Afandi sembari unjuk jempolnya. Kemudian, aku mendapat akal baru, bagaimana buru-buruanci bertanya. Ku ikatkan sebuah lebak pada ujung pecut, dan ku pasang di sebelah mukanya. Karena ingin memakannya, keledai itu terus maju sampai berpuluh pululi. Sampai di tempat yang ku kehendaki, baru ku berikan lobak itu padanya, seketika itu tersedarlah Wanci. Ia tertawa. Terima kasih kau orang tua memberi pengajaran padaku, sekarang carilah lobak pengumpan itu tertawa Afandi. Wanci merenung dalam hati. Apakah yang paling dikangni oleh Iesuko itu? Tadi waktu ketemu Suhu, dia menangis sedih, kalau begitu, membunuh Ciaw Chong itu merupakan hal yang mutlak baginya. Aku harus mencari akal untuk itu, ah, tapi Ciaw Chong sedemikian tangguhnya, mana aku bisa membunuhnya? Dan lagi, andai kata bisa, paling banyak sekali suku tentu hanya mengaturkan terima kasih saja. Tak nanti dia seperti keledai yang mengejar lobak itu, tiba-tiba hatinya membantah. Semasa kecil, pernah kulihat anak dari pelayanku bermain main boneka. Ku mintanya, tapi sampai ku menangis pun dia tak mau memberikan. Kata-kata paman jenggot ini memang benar, makin ku dekati, makin dia menjauhi. Kalau begitu, biarlah aku bersikap dingin saja. Nanti kalau ia menganggap perlu padaku, tentu ia akan datang meminta-minta sendiri padaku. Coba, keledai itu masih segan pergi ke tempat penggilingan atau tidak dengan keputusan itu, sepanjang jalan wancik ini bersikap dingin kepada Haito. Hal itu telah membuat Lu Ping dan Tian Hang heran. Tapi sebaliknya Afandi tersenyum-senyum mengurut jenggotnya. Perjalanan sehari itu, telah membawa rombongan mereka ke gunung Tegioknia. Kuda putih itu nyata masih jari dengan serigala. Setiba di persimpangan jalan masuk ke dalam kota. Kuno, binatang itu berhenti. Berulang-ulang Lu Ping menepuk-nekpuknya, tapi kuda itu tetap tak mau jalan. Kawanan serigala itu pernah masuk kemari, kita ikuti bekas kotorannya masuk ke dalamnya, kata Koai Hiyap. Setelah berlikaliku sampai setengah harian, tiba-tiba kuda putih yang berada paling belakang sendiri, meringkik keras. Dan seketika itu, terdengarlah suara tindakan kaki orang. Pada sebuah tikungan, muncullah empat orang. Orang yang di muka sendiri, adalah Hwe Chiu Poan Koan Tio Chiao Chong. Segera Tian Hang berswip, suruh Jun Hwe A, Chi Yang Chin dan Sim Hai berpencar, untuk menghadang di belakang Chiao Chong. Sebaliknya demi melihat rombongan orang-orang gagah itu, bukan kepalan kagetnya Chiao Chong. Terutama, ketika melihat Liu Hwe I Ching, Su Hengnya, ikut serta, ia takut bagaikan melihat setan, wajahnya pias seketika dan keningnya mengalirkan keringat dingin. Sementara itu dengan Kim Tioknya, terus saja Hai Tong hendak menerjang, tapi dijamret ke belakang oleh Kau I Hiap. Ketika bertemu padamu beberapa waktu yang lalu, kuanggapkah seorang jago liai dari Butong Pai, tak taunya kalau bangsa bayi ingan, sehingga Su Heng sendiri tegah kau membunuhnya. Rupanya kau ingin hidup senang sendiri dengan keren tianti Kau I Hiap memaki. Melihat bahwa dalam rombongan musuh itu, sekurang-kurangnya ada lima orang yang kepandainya sama dengan dirinya, sedang ada lagi seorang yang di atas tingkatannya, gentarlah Chiao Chong. Tapi dia masih tak mau unjuk kejerian, katanya, sihaku hanya empat orang, kamu andalkan jumlah banyak sekali untuk merebut kemenangan. Aku Tio Chiao Chong, sekalipun nanti binasa, takkan malu rasanya tianti Kau I Hiap murka, pikirnya, kawannya yang tiga. Itu, juga tergolong keras-keras. Kalau mereka berempat maju mengerubuti, aku pasti tak dapat melayani. Tapi ada jenggot panjang, tak apalah, maka katanya lantas, hektometer, ketika aku berusia 30 tahun, dapat aku melayani orang dengan berimbang. Tapi setelah lewat usia itu, tak pernah aku bertanding satu lawan satu. Tantangan ini pun tak terkecuali berlaku untuk bangsa bebodoran semacam kau. Kau berempat boleh maju berbareng, aku bersama saudara jenggot ini akan melayaninya. Asal kau berempat dapat melawan, tak usah menang, cukup berimbang saja, akan ku lepaskan kau orang. Nah, bagaimana Chiaw Chong memandang tajam-tajam pada Afandi? Ia lihat orang Ui ini wajannya hitam, segompiok berwurknya menutupi hampir separoh mukanya dan kalau ketawa matanya berubah menjadi dua larik sinar, nampaknya seperti orang biasa yang tak punya kepandayan apa-apa. Maka berpikirlah ia, orang Si Wan ini berkepandayan jauh di atasku. Tapi masa masih ada orang lihai yang kedua lagi? Kalau salah seorang dari Kuantong Semmo itu mau membantuku, aku dapat melayani si orang Si Wan. Sedang yang dua orang lagi bisa meladani orang Ui itu. Ah, bolahlah, memang Chiaw Chong tak ada pilihan lain, kecuali berbuat begitu. Maka berkatalah dia, kalau begitu, baiklah dicoba. Harap Wan. Wan tai hiap berlaku murah, tanganku tak mau disuruh berlaku murah. Jawab kau ai hiap dengan bengis. Ayo berwok, di muka setian banyak sekali sahabat-sahabat baru, jangan sampai kita memikin kecewa mereka, serunya pada Afandi. Aku seorang dusun tua, melihat bangsa pembesar agak merasa juri, kuatir mengecewakan, sahut Afandi, dan entah bagaimana dia bergerak, tahu-tahu sudah turun dari keledainya. Melihat gerakannya itu, tiba-tiba teringatlah Chiaw Chong akan si orang aneh yang menyaru menjadi orang mati di kuburan tempoh hari. Serasa bercekatlah hatinya. Ayo, kamu berempat segera maju. Supaya berhati-hati, jangan pikirkan untuk lari, karena di tanganku, orang tak nanti bisa lolos, seru ke ai hiap. Hafatai maju selangkah dan memberi hormat. Katanya, Wan tai hiap telah melepas budi menolong jiwa kami bertiga saudara. Sekali-kali kami tak mau berkelahi dengan ke orang tua. Apalagi dengan orang seti itu, kami pun baru berkenalan saja, sedikit pun tak ada hubungan apa-apa. Kami tak mau membantunya, kembali Hafatai menjurah, lalu undurkan diri berjajar dengan kedua saudaranya. Sikapnya hanya sebagai penonton belaka. Ah, mereka tak mau, kok ai hiap kerutkan keningnya. Jadi hanya kau seorang, bagaimana ini? Aku telah bersumpah di hadapan Cusoubea, sekali-kali tak mau bertempur melawan satu orang. Hai, berwok, terpaksa ku akan minta kau saja yang main-main Afandi mengambil wajan di bakangnya, ia tertawa. Baik, baik-baik, katanya. Dan ucapan itu ditutup dengan suara menderu dari wajan yang akan dikerudungkan di atas kepala Chiao Chong, siapa buru-buru menghindar ke samping saya mengawasi senjata aneh yang dipakai penyerangnya itu. Benda itu hitam bundar, jeglong ke dalam. Bagian jeglongannya itu penuh dengan hamus hitam, mirip dengan wajan. Ha, kau tentu berpikir, apakah ini? Mengapa mirip wajan? Nah, biar ku beritahukan, memang ini wajan. Kamu tentara. Ceng, tanpa suatu alasan apa-apa mengaduk ke daerah Ui sini, hingga merusakkan tak sedikit wajan, dan menyebabkan kami orang Ui tak bisa makan nasi. Nah, sekarang wajan ini akan menghajar tentara Ceng itu berbareng. Dengan ucapan itu, kembali wajan melayang ke atas kepala Chiao Chong. Dengan gerak Sian Ho Liang Ki, burung hau pentang sayap, Chiao Chong mego sembari balas menyerang punda Afandi. Cepat Afandi mendek sedikit, sembari tangannya kiri digosokkan ke pantat wajan, terus diulapkan ke muka Chiao Chong. Sejak keluar dari perguruan, banyak sekali-kali Chiao Chong bertempur dengan musuh, tapi sebegitu jauh, dia belum pernah bertempur dengan orang yang begitu aneh bicaranya, aneh pula gerakannya. Karena dengan tangan kanan menenteng wajan dan tangan kiri merabu angus wajan, orang Ui itu bergerak-gerak seperti orang sempoyongan, sedikit pun tak mirip dengan gerakan ilmu silat. Namun sekalipun begitu, setiap serangannya yang berbahaya selalu dapat dihindari dengan mudah oleh orang Ui tersebut. Dari kagum, Chiao Chong menjadi gusar. Segera diakluarkan ilmu silat Bu Kek Hian Keng Kun, sebuah ilmu silat yang paling dibuat andalan oleh kaum Bu Tong Pai. Dengan ilmu pukulan itu, seluruh jalan darah di tubuhnya tertutup semua, sehingga air hujam pun tak dapat menembus. Tempat pertempuran itu sangat sempit, tanahnya pun dari batu-batu padas yang runcing-runcing, sedang kedua orang itu serang menyerang dengan ganasnya. Ah, bangsat! Dengan kepandayan itu sebenarnya kau tergolong jago lihai yang jarang ada tandingannya di kalangan kangau. Tapi sayang hatimu begitu jahat diam-diam. Koei hiap menghela nafas. Kiuya, Pak jenggot itu gunakan ilmu silat apa tanya simhai pada Jun Hwa. Jun Hwa menggelengkan kepala tanda tak tahu. Juga Tian San Siang Eng dan Liu Khawe I Ching pun tak kenal termasuk golongan mana ilmu silat Afandi itu. Tapi mereka sangat mengaguminya. Pada lain saat, tiba-tiba kaki kiri Afandi terangkat naik, wajannya menyerang ke muka, sehingga karena tak dapat menghindar, Chiao Chong menyusup dari bawah wajan. Tapi di luar dugaan, tangan kiri Afandi diulurkan menjaga di belakang pantat wajan. Ketika hal itu diketahui oleh Chiao Chong, ternyata sudah terlambat. Tapi dia masih akan gunakan gerak Chong Tian Bao atau Maria menembak ke udara, dengan menghantamkan tangan kirinya ke wajan. Aha, alat pemakan, nasi, jangan dirusakkan seru Afandi seraya angkat wajannya ke atas. Membarengi mana, tangannya merabu ke muka Chiao Chong, hingga seketika itu muka Chiao Chong mendapat cap lima jari angus. Habis itu, keduanya saling loncat terpencar. Ayo, mari main-main lagi, kan belum tahu siapa yang kalah, seru Afandi. Chiao Chong tak mau bergerak. Hanya matanya mengawasi wajan Afandi. Ayi, ya, kau tak bersenjata, tentu kau tak mau mengaku kalah, kembali Afandi berseru, lalu ia berpaling pada Wan Chi. Nona, pinjamkanlah pisau pemotong sayurmu itu kepada si lobak ini tadi. Jawa Wan Chi menyaksikan dari dekat, ia tunggu begitu Afandi mengkerukup kepala Chiao Chong, ia segera akan maju menabas. Tapi orang ui aneh itu telah menelangangi. Maksudnya, sudah tentu mukanya merah. Sementara, lain-lainnya pun menganggap Afandi itu suka omongi lantur. Misalnya, dia namakan Chiao Chong sebagai lobak, tapi mereka sama sekali tak kira, kalau kata-kata itu terselip urusan seorang anak darah. Melihat Wan Chi menjubelek, Afandi tempelkan mulutnya ke dekat si Nona, dan berbisik, pinjamkanlah pisau sayurmu itu padanya, aku masih dapat mengatasi Wan Chi mengangguk segera. Serunya, ini, Pedang, sambutilah. Sekali ulur sebelah tangan, jari Chiao Chong telah menjepit tangkai pedang itu. Sekonyong-konyong dia membalik badan, sekali tangannya mengibas, serumpun Hou Yong Chi melayang ke arah Jun Hwa, Tian Hang dan Xin Lai. Tau kelihayan jarum itu, ketiga orang tersebut buru-buru tengkurepkan tubuhnya. Tapi berbareng itu, di atas kepala mereka terasa ada angin menyambar dan tahu-tahu Chiao Chong sudah melesat lolos. Dia loncat ke samping Hafabtai, terus pegang lengan kanannya seraya menyentak, lekas lari karena dipegang bagian jalan darahnya, seketika itu Hafabtai tak berdaya dan dapat diseretnya. Tanpa berpikir panjang lagi, It Kui dan Kim Piao loncat mengikuti. Dan bila Tian Hang bertiga dapat berdiri tegak lagi, Chiao Chong berempat sudah menghilang di tikungan, tapi ternyata Tian Ti Kauai Hiap dan Afandi telah begitu murka sekali. Sekali tubuh mereka bergerak, bagaikan dua burung besar, mereka melayang lewat di atas kepala Tian Hang dan kawan-kawan luar biasa. Sebatnya adalah gerakan Kauai Hiap, belum kakinya menginjak tanah, tangannya sudah dapat memegang tengkuk Ketlui, dan tubuh yang gemuk itu segera terangkat. Naik, jago pertama dari kuantong Liok Mo itu tidak mengetahui siapakah yang mencekik lehernya itu. Yang diketahuinya hanya tubuhnya mendadak terasa terangkat. Tanpa berdaya ia meronta-ronta, dalam kagetnya, ia buru-buru hantamkan tokak tencinnya ke belakang. Hasilnya, malah lebih celaka lagi. Karena tiba-tiba dia berasa dilempar oleh suatu tenaga yang luar biasa dasyatnya, menyusul itu, terdengarlah suara jeritan ngeri, batok kepala Hedlui pecah menumbuk batu cadas. Tian Tikoai Hiap tak mau berhenti sampai di situ dan terus mengejar. Membiluk di tikungan, dihadapannya terbentang sebuah pertiga jalan. Tak tahu Chiao Chong mengambil jalan yang mana, ia menunjuk ke arah kiri seraya berseru, berwok, kau kejar dari sini dan menunjuk ke arah kanan, ia berseru pula pada Tian San Siangeng, kalian berdua mengejar dari situ. Habis itu, ia sendiri lalu bergerak cepat di jalan yang tengah. Tapi hanya sekejap saja keempat orang itu muncul balik lagi ke situ. Ternyata semua sama keterangannya, ketika membiluk sebuah tikungan, kembali mereka, masing-masing menghadapi sebuah perempatan, sehingga sukar untuk melanjutkan pengejarannya. Setelah memeriksa dengan tuiti, berkatalah Tian Hong, pada kotoran serigala ini ada dua buah tapak orang. Mereka tentu menurutkan kotoran ini untuk masuk ke sana, Khoai Hiap membenarkan dan ajak mereka mengejar lagi. Setelah berbiluk-biluk beberapa kali, akhirnya mereka sampai di muka Pek Giyok Nia. Namun jejak Chiaw Chong bertiga tetap tak kelihatan. Ramai-ramai mereka memeriksa rumah-rumah di situ. Tak berselang berapa lama, Tian Hong berhasil menemukan mulut. Gua yang menuju ke perut gunung. Tian Ti Khoai Hiap dan Tan Ceng Ti, yang satu berilmu tinggi dan yang lain beradat keras, terus saja lompat ke atas. Liok Hwe I Ching, Bung Tai Lei, Kuan Bing Bwe dan lain-lainnya pun menyusul. Yang ilmunya entengi tubuh masih kurang, ditarik dengan tali oleh Hwe I Ching dan Kuan Bing Bwe. Ketika yang terakhir tiba gilirannya. Sim Hai, berkatalah Afandi dengan tertawa. Adik Cilik, akan kucoba bagaimana nyali mu sambil berkata, tangan orang Ui yang aneh itu lantas memegang bunggung Sim Hai, terus dilemparkan ke atas pada mulut gua, sambutilah di atas, Bung Tai Lei segera menyambutinya. Afandi loncat menyusul. Saat itu Khoai Hiap dan Ceng Ti tengah kerahkan tenaga untuk mendorong pintu batu. Pintu itu menjeplak terbuka ke sebelah dalam. Ternyata pintu itu memang sengaja dibikin begitu, masuk mudah keluarnya susah. Cukup dihadang beberapa orang saja, tak nanti orang yang sudah berada di dalam, sekalipun sebuah pasukan besar, dapat keluar dari pintu batu itu. Kiranya, ketika rajanya mendirikan istananya di perut gunung itu, untuk penjagaannya dibuatnya begitu banyak sekali jalanan-jalanan, sehingga musuh pasti tersesat. Tapi raja yang kejam itu tetap merasa khawatir, kalau-kalau ada orang dalam yang memberontak. Karenanya dibuatlah pintu batu yang bukannya menjeplak ke sebelah dalam. Itulah rahasia kegunaan pintu batu tersebut. Dengan dipimpin Khoai Hiap yang berjalan di sebelah depan, rombongan orang itu menyusup ke dalam. Tian Hang memotes kaki meja untuk dijadikan obor. Setiap orang, diberinya sebuah. Sampai di paseban besar, senjata mereka telah tersedot jatuh, hingga mereka kaget. Hanya Afandi yang bisa berlaku cekatan, wajan buru-buru ditekamnya kencang-kencang hingga tak sampai jatuh pecah. Karena perhatian hanya ditujukan pada Kiao Chong, mereka tak menghiraukan kejadian tersebut. Dengan gunakan tenaga, mereka memungut senjatanya lalu masuk ke dalam ruangan tidur. Di sebelah pembaringan, mereka melihat juga lobang di tanah itu, lobang manapun segera dimasukinya. Selama menyusur di dalam lobang itu, mereka tak berani mengeluarkan suara apa-apa. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.